ada yang minta endorse katanya ada yang minta endorse sama dokter aku gitu lho mjbamsa lho ya ampun kasihan banget ya sampai minta-minta lu endorse subhanallah kasih sebenarnya sih ya gitu cuman karena dia udah kurang ajar nih kan dia udah banyak menyemput nama-nama artis nih terus kemudian dia udah yang membuat aku marah tuh karena dia bicara tentang almarhum papaku kan ya kalau orang-orang bilang enggak kok dia cuman enggak ngomong yang kayak gimana-gimana karena aku nggak licik aja aku nggak ngerekod dia ketika dia lagi live nih dia bilang dengan almarhum tentang almarhum papaku gitu almarhum papaku yang masalah masal masuk Hai berat sekarang nggak usah ngomong eh lu kan artis aku sebelum lahir gua nggak jadi artis kok gua jadi anak bapak gue dan ketika orang lain itu menyenggol orang yang tercumpai Iya gua nggak enggak masalah ibaratnya mau jadi artis karena ketika gua lahir mau jadi artis gua jadi anaknya bapak adil nah ketika almarhum bapak gue dibicarakan sama orang lain dengan negatif kalau di bilang ya mudah-mudahan bapaknya si aku kan dibilang bogel sih bogel itu masuk surga masih nggak masalah tapi kalau ngomongnya kotor kebalikannya gitu kan enggak bener bedanya aku ngalicik aja dong aku nggak ngerekod dia gitu loh karena memang buat aku ala ngapain gitu kan nggak ada kerjaan juga gitu kan gitu loh cuman dia udah keterlaluan gitu ya Hai saya ya Iya aku nggak aku aku nggak mau ngomong dia enggak sebenarnya cuman ketika aku berbicara kotor itu sangking emosi iya kamu mana ada sih orang ngomong hai sayang kan nggak mungkin pasti keluarnya basa-basa binatang kalau orang marah aku mau tanya deh dok ada nggak orang marah terus dia nginjek harga diri atau orang yang dia cintai ngomongnya bahasa halus nggak mungkin makanya kadang-kadang spontanitas ya spontanitas aku 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 saya jadi bulan 2 Juni apa namanya bulan Juni tanggal 9 itu pas genap dua tahun papaku gitu loh jadi ketika itu aku habis selamatan nih berapa minggu ke depannya ini aku tuh ada acara kayak Yasinan gitu loh Halo Mas SG Mas Ugang sayang lah pas acara Yasinan itu aku dikasih tahu nih sama orang-orang gitu kalau dia lagi live dan dia ngomongin aku itu yang ngomongin orangtuaku Hai uang bicara bahwa udah deh Dewi Persik nanti apa namanya nanti nama kamu jatuh nanti kamu begini buat aku dari dulu itu orangtua itu nomor satu jadi ketika aku lahir di dunia ini aku belum jadi artis jadi buat aku nggak masalah buat aku adalah nggak boleh ada orang yang mendoakan Hai karena doa dari orangtuaku aku bisa masalah laporan aja ke polisi itu si cadil tukang busu saya tanya sama kalian kalau aku laporin dia tidak berapa episode nanti masalah lapor melaportu gampang sekarang saya mau tanya kalau aku lapidikan bukan in kalau lalu nanti yang lapor terusnya penipuan tuh kalau cuman ucapan pencemaran nama baik itu masih yang aku masih bisa sabarlah walaupun aku kesel hati aku kata-kata orangtuaku gini udahlah nak biarin aja doakan baik aja Atau papaku kata-kata mamaku jangan dikit Hai iklim baik dan berubah itu mamaku itu bilang kayak gitu mamaku nah nanti karena apa karena kamu tuh anaknya polisi nanti akan jelek nama kamu dikit-dikit ke kantor polisi dikit-dikit ke kantor polisi padahal orang itu kurang ajar sama kamu kamu harus belajar sama yang sudah-sudah Hai udah yang sudah kata mamah kata mamaku bilang gitu sekarang yang ngatain yang ngatain eh Dewi Parsik dari dulu sukses nggak kata mamaku kata mamaku aku jawab enggak mah yaudah kamu harus Hai terangkatkan Allah yang membalas aku lebih nurut sama ibu yang melahirkan aku ketimbang dari netizen Mohaimin kamu harus bisa belajar sebagai anak aku dulu lahir nggak jadi artis aku lahir jadi anak aku harus bisa menjaga bapakku yang didoakan jelek ya aku artis itu berarti duit dong masalah uang ini berbicara mengenai kehormatan orang tua aku aku lahir subukan jadi artis aku lahir jadi anak-anak Muhammad Adil harusnya kamu jaga mulut kalau kamu kalau kamu siapa emangnya AC kamu jaga mulut kamu harus bisa jaga orangtuamu jaga mulutmu juga kalau kamu pingin orang lain baik sama kamu kamu kudu baik semua orang Bapak yang udah meninggal kok bisa di di kata-katain untuk masuk neraka itu kan bahasa apa kamu mau Bapak kamu didoain kayak begitu saya mau tanya gitu loh jadi kalau Bapak kamu tuh didoain masuk surga kamu masih mending masih senang kalau Bapak kamu dikatain masuk-masuk kan gimana coba yakin kamu bakal jadi artis mau artis mau presiden kalau Bapaknya itu dikata-katain orang didoain jelek ya pasti marah lah kamu nggak usah kamu tuh harus bisa jaga gua nggak kenal sama lu dan lu nggak ada urusan sama gue Hai mulut lu dimana itu loh maksudnya jadi jangan bilang sama orang lain itu suruh jaga mulut gitu sebentar saya aku mau swipe dulu takut ada penyakit saya nggak akan penyakitnya itu kalau bawa-bawa orangtua iyalah hai 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 sabar iya masuk ke iya mami udah makan udah sayang sayang gue masih baik semangat mami DP makasih sayang semoga almarhum di lapangan kuburnya makasih aduh guess bener aduh gatel ya ngehina saya mau dibilang saya bogel kek mau dibilang saya itu apa kek terserah ngapa-ngapa orang tua itu kehormatan kita bukan masalah Dewi artis harus bisa jaga omongan gue akan menjaga mulut gue gue akan sopan sama orang yang sopan sama gue gue bisa ngomong bahasa binatang kalau orang itu nggak sopan sama gue aduh aduh gatel biar Dennis itu enggak terang Karen Delano itu jadi orang baik aku jadi orang apa namanya enggak baik dengan cara baca-baca yang ada di tim Ambiar terus kemudian kalau dua orang Mas Rian sama Kinasar itu orang yang bertanya nah dia dan dia sudah tahu kok tapi ketika itu nggak nggak apa apa namanya enggak konsekuensi masih apa enggak komit gitu ketika apa namanya ketika ketika life tiba-tiba dia langsung keluar terus tiba-tiba kita kaget dong orang mau dipertemukan sama Papi Uya niatnya baik-baik kok gitu ini kita nggak kok dia telepon eke di kita udah telepon aku bahwa dia nggak ikut campur kok dia udah ngubungi aku jadi kayak gitu ceritanya jadi bukan 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 ini jadi jadi Karen Delano itu jadi siapa siapa saya iya iya tapi dia nggak sampai kena kofit iya bener aku nggak tahu kalau si resa-resa Oh udah berapa hari gitu Ais Aduh iya bener Simba itu nyerah ya iyalah Mami DP berani lawan kakak Nikita nggak usah jadi adu domba say dia saya dia juga tahu kok apa akibatnya kalau dia dikampur jadi jadi nggak usah mengadu domba aku sama Nikita Mirzani karena Nikita Mirzani udah ngubungi aku bahwa dia nggak ikut campur jadi nggak usah diadu domba gitu karena Nikita Mirzani sama aku tuh satu departemen toge ya sayang tapi berpendidikan tinggi kayak gimana sih kalau misalkan orang tua kamu tiba-tiba didoakan jelek beli nggak jadi arti saya di rumah aja juga udah ada duit kok dateng ngapain jadi jangan jangan senapnya sendiri dan jaga omongan orang-orang yang ngapain saya pahir diri sendiri dihina dan dimaki masih bisa sabar betul orang tua itu adalah kehormatan kalau kalian waras kalian akan bela orang tua kalian kita bisa jadi sukses karena doa orangtua tapi cantikan Dennis Nggak apa-apa yang petik saya bukan penipu dan saya dan saya memberikan keperawanan saya untuk suami saya orang cantik itu bukan dari dari mukanya dia cantik wajar hidung dioperasi pipinya dioperasi kalau saya nggak ada operasi di muka saya saya paling cuman diperdi di botox paling saya cuman yang dirawat muka orang cantik Hai itu udah cantik tapi kalau misalkan orang penipu waduh itu sudah akhlaknya udah minus aku aja kenapa nggak lapor polisikan tadi sesudah bilang saya tuh punya orangtua ibu yang sangat baik hati ibu saya itu suaminya polisi ibu saya itu mengajarkan saya untuk sabar ibu saya bibir Dennis tuh operasi ya di apa namanya disuntik di filler kayak karendelanu di bibirnya ditebelin gitu kalian jadi kalau kalau misalkan cantikan Dennis tapi kayaan Mami Alhamdulillah karena saya berbakti sama orangtua saya saya mengedepankan orangtua ketimbang ketimbang hal-hal yang siapapun itu saya siapnya wajib Hai teks karena buat saya itu adalah orangtua itu di atas segala galanya nggak boleh ada yang bisa menyentuh keluarga saya keluarga saya itu adalah nomor satu nggak boleh ada yang bisa aneh-aneh sama keluarga saya saya tidak akan mungkin jadi jadi orang sukses biasa tanpa doa dari orangtua saya saya bisa tahu etitut saya bisa tahu sopan santun dari orangtua saya saya kalau logika kita berpikir ya kalau kamu orangtuanya dihina terus kemudian kamu ketawa itu berarti kamu orang gila sayang kalau orang itu tidak pernah marah itu berarti tanahnya orang gila kalau kamu kemudian orangtua kamu dikata-katain masuk neraka pasti otomatis kamu namanya anak mana anak waktu itu habis tahlilan orangtuanya di pastinya namanya karena kita orang waras kita punya perasaan dan kita masih mikir pasti akan kebawa emosinya pasti kamu akan bahasa binatang kayak bahasa apapun akan keluar walaupun itu bukan keluar dari bahasa binatang atau apa ya padahal cuman ketikan ya istilahnya kita ketikan ya gitu loh jane sayang makasih jadi jangan bilang bahwa lu tuh artis harus bisa jaga omongan lu gua nggak bisa menjaga omongan gue karena gua bukan orang gila gua nggak bisa jaga omongan gue di saat bapak gue didoakan jelek sama orang lain gitu ini aku sekarang diapain oh aduh gatel banget sampai sekarang habis di apa gatel banget habis disrep sayang iya mau aku abis disrep ini soalnya kan malam ini mau ngejuri di Indosiar kuburumi orang yang bikin orang tua kita ya iyalah terima kasih sayang suci makasih hamil oh iya mudah-mudahan kamu selamat ya ibu dan ibu dan anaknya Mami cuma ngomong kotor cuma dia ngomongin orang susah ya iyalah mana ada sih orang dia ngatain netizen seluruh Indonesia miskin gimana orang kayak begitu coba dia mah miskin mentalnya kalau kita mah yang penting miskin yang penting kaya hatinya coba kalau dia kaya Mami tuh nggak sedih Mami tuh habis disrep sayang habis disrep jadi agak gatel gitu iya mana ada sih katanya eh itu kan cuman konten kalau konten itu jangan yang merusak moral generasi kita dong masa itu ngajarin anak-anak muda untuk tidak menghargai orang tua untuk tidak menghargai orang lain aduh dengan bilang orang netizen dan misalnya ngontrak lumayan kan mana bener kayak begitu jangan terkenal hanya karena menghujat orang hai 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 kalau saya makasih dari kemarin enggak marah Mami Astrid bilang sama sama saya Mami Astrid kan telepon mama saya untuk untuk apa untuk aku supaya tidak emosi gitu kan terus kata Mami Astrid eh jangan sampai kebawa emosi jangan sampai ini jangan sampai itu akhirnya Mami aku bilang dia juga bilang kita nggak ada lah padahal dia sedih lah makanya sayang apa sayang oh ya eh sebentar sayang jadi kemarin itu Mami Astrid itu ngubungi mama saya itu ngubungi Mami saya di Jember dan bilang jangan sampai DP ke kantor polisi soalnya soalnya nanti bisa keenakan dia nanti 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 malah kayak striping sinetron jadi mending Mami DP tuh seneng-seneng aja bikin kayak canda-candaan kayak Papi Uya jangan diambil serius biarin aja awalnya sih aku ngikutin ya udah gitu kan tapi kok lama-lama lama-lama kok dia yang kok dia yang pusing mending dia mikirin dia kapan mau nikah gitu kan dia terus udah deh mending mikirin orang-orang tuh kan banyak ditipu bunga tuh banyak orang yang apa yang dia katakan tentang Mami DP Papi Uya Bunda Astrid malah dia tuh ngelakuin semua nggak punya alat betul kalau misalkan aku di kalau misalkan aku minum air kelapa terus aku disuntik itu hilang nggak itunya nggak enggak apa-apa enggak enggak maksudnya enggak netral enggak Oh iya sayang hajar Mami Dayawaru Hai simpati ya Lesta iya Agung Putra emang simpati ya simpati ya